Ya, oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys Hari ini tanggal 16 Agustus pukul 14.42 menit Gue mau bahas salah satu saham Yang 2 bulan lalu, 2 bulan lalu gue sempat bahas Dan saham ini memang salah satu saham yang lagi gue incer Bukan karena dia lagi naik, karena justru dia lagi turun Dan dia mendekati best buy-nya Jadi saham ini adalah Afia Gue pernah bahas di video ini 2 bulan lalu Gue sampaikan bahwa waktu gue bahas video ini Waktu gue bahas Afia Dia masih di angka 535 Kemudian gue katakan bahwa Ini best buy-nya saham Kalau berdasarkan hitung-hitungan matematik gue ya guys Hitung-hitungan sederhana aja Ini best buy ada di angka 430 440 atau 450 Oke begitu guys Silahkan lo tonton ya Kenapa gue bisa dapat angka segitu ya kan Karena kan kalau misalkan lo bisa melihat secara linear Secara berkesinambungan Continue Kayak misalkan lo nonton Deadpool lah Lo kalau langsung nonton Deadpool gak akan tahu Itu mayat yang tulang itu ternyata logan Lo paling gak nonton logannya dulu Kalau misalkan lo langsung nonton Deadpool Lo gak tahu TVA itu kerjanya ngapain Kok dia bisa tim Muncul sih dengan pintu itu Oh ternyata dia ada tuh di Kita paling gak nonton si serial Loki-nya dulu Yang season 1 sama season 2 Kerjanya TVA itu ngapain Nah Kalau misalkan lo Nonton yang ini Lo akan tahu Kenapa gue bisa menemukan angka 430 Nah sekarang Avia ada di angka 476 Dia juga sudah merilis laporan kuartal 2 Tahun 2024 Dan hasilnya Laban bersihnya sekitar 808 miliar Ini laporan keuangan dalam rupiah Tahun 2020 dan 2021 Makanya angkanya banyak Tahun 2022 ke atas Dalam jutaan ya guys ya Jadi ini hitungannya adalah 808 miliar Nah Berarti Kalau misalkan lo beli di harga sekarang Potensi kerugiannya Atau floating loss Yang biasanya bisa gak turun Yang namanya saham Bisa naik Bisa turun Tapi kalau lo beli di harga sekarang Bisa gak kira-kira lo floating loss Di angka 20% Bisa Tapi kemungkinan sangat kecil guys Karena berdasarkan Hitung-hitungan matek-matek 2 Atau berdasarkan Hitung-hitungan sederhana Cara menganalisa saham sederhana Ini biasanya ada di angka 440 Berarti kan Potensi kerugiannya Hanya di angka 10-15% Nah ketika gue membahas bahwa Ini saham base buy-nya di angka segini Ingat guys ya Gue mencoba memprediksi Base buy suatu saham di angka berapa Bukan berarti nanti sahamnya akan turun ke angka tersebut Bisa jadi Ketika gue bahas Sahamnya malah terbang Itu makanya Itu yang namanya market gak bisa diprediksi Tapi kalau misalkan kita bisa membahas saham Dengan hitung-hitungan sederhana Itu kan menarik Gak rumit gitu loh Jadi gitu guys ya Bukan berarti gue mau memvalidasi bahwa Oh Jaki bagus nih hebat nih Enggak Kadang gue juga ada salahnya Nah sekarang Itu potensi kerugiannya Sekitar 10-15% Sekarang potensi keuntungannya Potensi rewardnya Kita bahas dulu kondisinya Ini saham lagi Periode buy-back Ya sejak RUPS Tahun 2000 RUPS LB Kalau gue gak salah Tahun 2023 Berarti kan Saat ini masih dalam periode buy-back Avia Ya berarti Sahamnya juga akan terterhan Dan perusahaan Sahamnya tertahan Dan perusahaan juga melihat bahwa Ini saham sebenarnya Harga fundamentalnya gak disini Gitu loh Makanya mau melakukan Buy-back Kemudian yang kedua Beberapa petinggi Avia Itu beli Kita mulai dari yang ini nih guys Ini waktu Ini kalau gak salah Kurnia Hadi Sinanto Dia beli waktu harganya Di angka 550 Nah dia belinya Mungkin ya guys ya Mungkin Dia sudah mengetahui Bahwa perusahaan ini bagus Cuman Karena sebenarnya Masih ada potensi untuk turun lagi Dia belinya Pelan-pelan Pelan-pelan Ya Sama nih dengan ini nih Angelica Tanisia Johar Dia beli waktu di angka 550 Bulan April Cuman belinya gak terlalu banyak Ya untuk ukuran beliau Mungkin gak terlalu banyak ya 53.000 Lembar Nah ini nih beli Itu April Nah Waktu bulan Juni Ini Ruslan Tanoko Dia beli juga Sebanyak 4 juta lembar Waktu di harga 466 Sampai 480 Dan 480 Sekarang kan masih 476 Berarti masih di harga belinya dia nih Iya kan Jadi Poin nomor 2 Yang menarik adalah Perusahaan ini lagi dibeli Sama beberapa petingginya Dalam beberapa bulan terakhir Ketiga Margin tebal Ini perusahaan punya gross profit margin 40% Stabil Tidak peduli Harga minyak mentah lagi naik Atau turun Karena salah satu bahannya adalah minyak mentah itu kan Jadi dia bisa menjaga gross profitnya Itulah kenapa gue katakan marginnya tebal Termasuk net profit marginnya bisa diangka 20% Dan itu stabil loh guys Dari tahun 2020 2021 Sampai 2024 Itu stabil Jadi ini perusahaan tergolong Memiliki margin yang tebal Keempat Dia punya pangsa pasar Sebesar 20% lebih 20% itu cukup besar Tapi masih bisa bertumbuh Belum ya Kalau dia akuisisi perusahaan Memang yang gue tau dia ada rencana Cuman masih mencari perusahaan-perusahaan sejenis Artinya perusahaan chat Atau yang masih berkaitan dengan chat Yang cocok dengan Avia itu sendiri Karena kan proses akuisisi gak mudah guys Dia harus kecek dulu Kemudian harga wajarnya berapa Ini cocok atau enggak Selama ini bagaimana sih keadaannya dan sebagainya Artinya pangsa pasar 20% ini Besar Dan sebenarnya Avia Masih memiliki ruang untuk bertumbuh Kaitannya sama ruang bertumbuh Yang keempat Gini Kaitannya dengan margin Avia ini adalah perusahaan yang menghindari Project besar Jadi pasarnya dia ya retail Orang punya rumah Ngechat Ngechat kayu Ngechat besi Ngechat lagi Ngechat lagi Rumah gak bisa dibeli setiap waktu Tapi kalau chat Ketika pudar Ngechat lagi Mau ganti suasana Ngechat lagi Kayak begitu guys Jadi itu Itu untungnya si Avia Dan kemarin kan gue sempet buat video Bahwa gue lagi Mencoba ekspansi Usaha kecil-kecilan ya Ke bengkel mobil Nah itu Ngechat kayu sama besinya Ya pake brandnya Avia ini Itu guys Jadi retail Pangsa pasarnya dia itu retail Kebanyakan lebih dari 90% Yang property developer Project-project gede Itu dia kecil Bahkan Avia sendiri di IKN Dia bukan mitra resmi Gak ada mitra resmi gitu Nah Dengan Bayangkan dengan Pangsa Pasar retail aja Kinerja dia bisa begini Apalagi kalau misalkan Avia Mencoba untuk serius Di proyek-proyek besar Dan itu sudah dilakukan oleh Avia Di tahun 2023 Avia sudah menyampaikan bahwa Kita mulai Coba mencari cuan Proyek-proyek besar Walaupun Ya biasanya kalau proyek besar itu Resikonya adalah Marginnya menipis Ya kan Marginnya menipis Pembayarannya Bisa belakangan Atau bisa terlambat Itu sebenarnya yang dihindari oleh Avia itu sendiri Makanya sampai saat ini Karena proyek-proyek besarnya Belum mendominasi Marginnya dia masih tebel Tapi kalau dia bisa Ekspansi ke sana Bisa cari cuan ke sana Kinerjanya bisa lebih dari ini Harusnya Kayak gitu loh guys Nah itu yang kelima Yang kelima Yang keempat IKN Gue jadi sedikit optimis Karena SPTO kemarin Ya Kalau semen Gue belum optimis Karena mengalami oversupply Kalau semen Tapi kalau industri-industri penunjang Bangunan Ya Selain semen Karena gue melihat SPTO yang mulai membaik Dan itu juga ada kaitannya dengan IKN Ada permintaan dari IKN Gue juga jadi sedikit optimis Dengan si Avia ini Makanya kenapa gue tadi sampaikan Bahwa Ini potensinya besar Kayak gitu guys Dan IKN sendiri itu di wilayah Kalimantan Avia sendiri sudah menyampaikan bahwa Kalimantan merupakan salah satu Wilayah yang pangsa pasarnya Didominasi oleh Avia Bisa gak Avia mencari cuan di sini? Bisa Itu yang ke enam Yang ke tujuh penurunan suku bunga Ada potensi penurunan suku bunga Sekali lagi ini belum terjadi ya guys ya Tapi dengan kondisi Sektor retail Sektor properti yang belum bergairah Perusahaan bisa mencatatkan kinerja seperti ini Bagaimana apabila Sektor properti Harapannya nanti bergairah kembali Ada peningkatan kinerja Avia juga bisa kecipratan cuan Itulah alasan-alasan Kenapa gue kemarin Bikin video bongkar portfolio Kemudian gue menyampaikan Ada satu saham sebenarnya Yang lagi gue incer Ya Avia ini Si Avia ini Dia lagi turun sahamnya Dia mendekati base-baynya Ya Potensi Lossnya itu Semakin kecil Tapi potensi rewardnya besar Kalau misalkan saham potensi rewardnya Lebih besar daripada potensi lossnya Potensi kerugiannya Menarik kan Apalagi kalau misalkan Sahamnya bisa diprediksi Berdasarkan hitung-hitungan Kalau misalkan gak bisa diprediksi Biasanya gue udah ninggalin Tapi kalau saham bisa diprediksi Enak guys Gitu guys Jadi ini ya guys Ini adalah Kondisi-kondisi Kenapa gue menyampaikan Bahwa ini saham Termasuk yang lagi gue incer Salah satunya yang lagi gue incer Untuk mengisi Slot di salah satu portfolio gue Silahkan Kalau misalkan lo mau beli Tapi Ya disclaimer on Ini bukan ajakan jual beli ya Oke mudah-mudahan video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati